Intro Profesor ilmu kependudukan dan lingkungan, Saratri Wilono Yudo, menyebut banjir di kota Semarang ibarat seperti penyakit komplikasi. Namun, penanganannya penyakit itu hanya diberi aspirin. Menurutnya, penyebab komplikasi banjir Semarang ada beberapa hal. Pertama, dari segi perubahan tata ruang tanpa mengindahkan fungsi lahan. Kedua, penurunan muka tanah. Setiap tahun muka tanah di Semarang turun. Hal itu berimbas air laut naik ke daratan sehingga air sungai yang seharusnya mengalir ke laut kembali ke daratan. Ditambah, benteng mangrove di pesisir kini terus tergerus oleh proyek pembangunan. Berikutnya, pembangunan dreine saat ini tidak disertai dengan kapasitas yang memadai dan tidak terkoneksi. Mengutip tribun jateng.com, Saratri menyayangkan tindakan pemerintah kota dalam menyembuhkan sakit itu masih menggunakan obat penurun panas biasa. Obat tersebut berupa program pompanisasi, perbaikan drainage yang secara parsial, pembersihan sungai, dan lainnya. Ia menegaskan pemerintah kota harus memperhatikan perubahan tata ruang. Penanganan banjir sebenarnya hal sederhana lantaran secara rumus teori, air mencari daerah lebih rendah baik ke sungai atau ke titik keresapan. Pemerintah dapat melakukan simulasi lewat data meliputi data curah hujan, luas teresapan, luas terbangun panjang, dan volume sungai dan drains. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini. Berita Banjar Masin Paz. Berita Banjar Masin Paz.